Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manuah tarian pedang kematian Kita masuk di part 55 Di awal video ini, di saat Baili Mugiol mengatur nafasnya Sohan yang sempat terdiam sebentar, kini meneralih menerjangnya Yang membuat Baili Mugiol tersentak dan langsung menangkisnya Lalu melompat mundur untuk menghindari serangan sesuran Sohan Sempada bersiap untuk menyerang balik Namun serangan baliknya bisa disedari oleh Sohan langsung Dimana ia segera memutar tubuhnya lalu melompat ke sebuah atap Tentu saja Baili Mugiol yang mendapat kesempatan untuk menyerangnya Langsung menyerang Sohan bertubi-tubi Sayangnya, serangan beruntungnya tak bisa mengenai Sohan Yang melompat di atap satu ke atap lainnya Hingga serangan Baili Mugiol menghancur atap-atap tersebut Dasar tikus kecil, apakah kau hanya bisa menghinter saja? Namun di saat Baili Mugiol begitu jengkel dan akan kembali menyerangnya Tiba-tiba saja ia menghentikan serangannya Dimana ia tersadar jika rumahnya di sekitarnya telah hancur karena serangannya Bersamaan dengan Baili Mugiol yang terdiam menjadi hal itu Sohan yang terus menjauh darinya tersenyum puas sembari berpikir Dia pasti panik Dia bersedia menghancurkan tempat yang telah membayarnya secara rutin untuk membiaya perlindungan Meski begitu, pikiran Baili Mugiol akan terbagi menjadi dua Dimana ia harus memilih antara menghentikan serangannya Yang menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya Atau membantu anggota lainnya yang tanggal dipocokkan oleh bawahan Sohan Bantu aku! Disini! Cepat! Mereka memakai senjata tersembunyi! Hati-hati! Ah! Aron di dalam kah? Tolong! Aku terjepit! Di tengah semua itu, Baili Mugiol akhirnya menyadari Jika dirinya telah menari di telapak tangan Sohan Hingga ia hanya bisa tertawa jengkel Hahaha! Benar-benar kacau! Kemudian, Sohan yang telah tiba di tempat para bawahannya yang tengah melawan anggota klan Baili Langsung bantu mereka menggunakan sword slash-nya Hingga anggota klan Baili yang tersisa terlempar berhamburan Tentu saja, serangan tersebut tersedari oleh pemimpin paksi dan Cheong Yu Yang langsung mencari tahu keberadaan Sohan Di saat Dan Cheong Yu melihat ke arah Sohan Sohan balik menetapnya mengatakan Pemimpin paksi dan kirimkan sinyal untuk mundur Sampai jumpa di peace in Menurut perkataannya Dan Cheong Yu pun mengangguk Lalu menyuduh para bawahannya untuk memegi segera memberikan sinyal untuk mundur Dengan begitu, para bawahan Sohan yang lain melihat sinyalnya langsung berbelas mundur dari sana Sore harinya, Baili Mugyo nampak tengah memperhatikan anggota klan-nya yang tengah memperbaiki bahwa kediaman klan-nya yang hancur Namun, perbaikannya terperjalan mulus Bahkan ada bangunan yang beruntuh saat itu Tentu saja, hal itu semakin membuat Baili Mugyo merasa geram Karena patrilak sebelumnya Telah mencurahkan darah, keringatan air mata dalam membangun tempat itu Setapa bisa-bisanya generasinya dipermalukan seperti itu di bawah perintahnya Di tengah rasa geramnya, penasehatnya datang menghampirinya mengatakan Patrian, perwakilan merancang union ada di sini Mereka mengeluh soal kerugian Mendengar hal itu, Baili Mugyo mengajakkan dahinya membalas Mersan? Suruh mereka untuk mengeluh kepada Jin Sohan dan Pak Siunertodo Itu pun jika mereka memang ingin mengeluh Penasehatnya menimpali Itu, mereka bilang Kalau Jin Sohan dan para bawahannya telah memastikan Untuk tidak menyebabkan bahaya apapun Dan mereka bahkan minta maaf jika sampai terjadi sesuatu Tampaknya, mereka juga memberikan para Mersan uang untuk kompensasi ketika belum pergi Mereka berkata, kalau semua kerugian yang ada itu dibesbabkan oleh keren Baili Mereka mengklaim, bahwa itu semua adalah perbuatan Anda Tentu saja, hal itu setelah membuat Baili Mugyo terkejut Bahkan ia berpikir, pasukan oleh Tordok semacam apa yang bertindak seperti itu Meminta maaf kepada Mersan yang bertingkah penuh hati-hatian Demi menghindari keresoakan properti Meskipun hal itu menerasa aneh baginya Baili Mugyo menghalai nafasnya mengatakan Baiklah, berikan mereka kompensasi Kita tidak bisa tinggal diam Dan berpura-pura bodoh ketika para bajingan Tordok itu telah membayar mereka Sayangnya, masalahnya tabernya sampai di sana Dimana penasehatnya memberitahunya Tuhan, itu Aula Hidden Dragon Tempat kita menyimpan semua dana kita Nerima kerusakan yang terbesar dari serangan ini Seketika itu juga, Baili Mugyo yang sangat terkejut Tak bisa menahan teriakannya Yang membuat anggota klannya yang tangan berbaiki kerusakannya Langsung melihat ke arahnya Apa? Baiklah, beritahu mereka Kalau kita akan memberikan kompensasinya nanti Mendengar perkataannya Persehatannya yang merasa takut pun Hanya bisa menunduk dan menganggu Baik, Tuhan Kemudian, seorang anggota klannya menghampiri mereka Lalu menyerahkan sebuah gulungan pesan Sembari mengatakan Patria, Jinsuan mengirimi pesan Dia mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri segalanya besok siap Baili Mugyo pun mengambil dan membaca gulungan pesannya Yang mana tertulis seperti ini Teruntuk Patria, klien Baili Aku memerintahkan pasukanku untuk mundur Karena begitu banyak kerusakan yang dialami oleh para warga kita berdosa Namun, kau harus tahu Kalau pasukan yang kau lihat hari ini Jumlahnya bahkan tidak sampai setengah hari total yang aku punya Aku bisa saja memanggil semua bawah handi di Canyang dan Cang'an Lalu menginvasi klien Baili sekali lagi Tapi, aku tidak ingin menyebabkan kerusakan lebih lanjut kepada para warga Jadi, kita akan bertarung di lapangan yang luas satu tempat Kita dapat bertarung dengan semua pasukan yang kita punya Kita dapat bertarung cuma dengan pasukan elit kita Kita dapat bertarung untuk terlawan satu Aku tidak peduli pertarungan macam apa yang kau inginkan Apa yang terjadi hari ini adalah pembalasan Karena kau telah membunuh bawahanku Mari kita akhiri ini besok Aku akan menandatangimu di siang hari Tertanda Jin Sohan Setelah membaca isi pesannya Baili Mugyo lang begitu geram Langsung menghancurkan gulungannya Sembari mengatakan Baiklah, aku akan menghancurkan tongkora kecilmu itu besok Kau, beritahu klien tentang-tentang ini Aku yakin mereka akan membantu Karena mereka membenci para bajingan ototoks itu Mereka seharusnya biar sampai di sini besok siang Mendengar perkataannya Anggota klien di depannya pun mengangguk Lalu melangkah pergi dari sana Bersama dengan kepergiannya Baili Mugyo pada senyum kacut berpikir Tidak ada yang namanya moral maupun etika Ketika bertarung melawan para bajingan ototok Malam harinya Di sebuah buget yang tajuh dari kediaman klien Baili Terlihat Sohan yang kini berpakaian serba putih Di belakangnya Para pemimpin paksinya berbaris rapi Menunggu perintah darinya Pada saat itu Para pemimpin paksinya memikirkan hal yang sama Dimana mereka merasa jika Sohan sangatlah hebat dalam membuat orang lain kesal Mereka mautama harus mengakuinya Taktik yang digunakan Sohan kepada klien Baili sungguh luar biasa Ditambah lagi Sohan bahkan tidak kalah dalam melawan pesang pisking Sohan mampu menyayutukan pasukan ortodoks Bukan hanya karena keberuntungan semata Kemudian setelah terdia memandangi kediaman klien Baili Sohan mengatakan Apakah kalian semua sudah melumuri senjata kalian dengan racun yang aku berikan? Dengan suara rentak Para pemimpin paksinya menjawab Ya Tuan Mendengar jawaban mereka Sohan pun tersenyum lirik mereka menimpali Bagus Klien Baili akan hancur malam hari ini Tentu saja Hal itu membuat pemimpin paksi dan Cewanyu merasa aneh Tuan Tapi Anda bilang besok siang Sohan menekankan Tidak Malam ini Kita akan bertarung ala seniman beledir orang ortodoks Saat kemudian Tanpa mengatakan apapun Para pemimpin paksinya bergerak mengikuti Sohan Masih pun ada dua penjaga klien Baili Yang sempat menjadi kedatangan mereka Sohan langsung bunuhnya bersamaan Lalu mengatakan Apa yang akan kita lakukan malam ini Akan menjadi peringatan untuk seluruh paksi ortodoks Setelah apa yang terjadi malam ini Tak ada seorang pun di murid Yang akan berharap Kalau aku jin Sohan Akan menunjukkan belas kasihan setelah dipermainkan Setelah mengatakan itu Sohan melangkah masuk lebih dulu Yang buat anggota klien Baili yang tengah berisirat disana Langsung melihat ke arahnya Seorang dari mereka yang tak mengenali Sohan Mendekat lalu bertanya Hmm? Sahamaneh? Siapa kau seenaknya berkeliling disini? Alih-alih menjawabnya Sohan membukali lebar kipasnya Yang langsung menyeberkan racun ke sekitarnya Meski begitu Tanpa tahu akan racunnya Orang otok klien Baili yang merasa aneh Kini malah mengerubungi Sohan Oi Apa aneh? Oi Hingga mereka semua terkapar tak berdaya Sohan pun berjalan dengan santai melewati mereka Yang diikuti para pemimpin paksinya di belakang Kemudian Sohan pun membuka pintu area yang lebih dalam Namun kali ini Ada seorang anggota klien Baili yang mengenalinya Hmm? Siapa tuh? Eh? Jin Sohan? Apa? Nauan eh? Jin Sohan sahak? Ditanggungan mereka semua Para pemimpin paksi Sohan melesat maju Hingga para anggota klien Baili langsung bersiaga Oi Jangan sebut nama pemimpin kami Sesukah hati kalian Serta klien paksi ortodoks bajingan Dengan begitu Mereka pun berbentrokan langsung disana Hingga darah demi darah bermunceratan dimana-mana Mengenangi lantai tanpa tahu tempat Meski begitu Sohan terus melangkahkan kakinya Tanpa mendulikan darah yang diinjaknya Sementara itu Baili Mugyo Nampak tengah bermeditasi di ruangan kuil Dimana saat itu ia berpikir Semua tempat lain sudah terbakar habis Cuma kuil ini saja Yang cuma rusak di bagian pintunya Bangunannya sendiri masih baik-baik saja Itu artinya Ada seorang yang sudah mendatangi kuil ini Dan pergi begitu saja Terlebih lagi Nisan para leluhur juga masih mulus Dia mentasi dirinya sendiri Dia yang cuma sekedar serangga dari paksi unortodoks Saat Baili Mugyo berpikir seperti itu Terdengar sebuah teriakan dari luar kuilnya Woi Mesti telah menyusup ke dalam kuil Hentikan mereka Mendengar teriakan itu Baili Mugyo pun bangkit dari duduknya Lalu mengganti sarung tangannya Dengan sarung tangan yang tersimpan di kuil Sampai berpikir Jin Sohan Kau bilang Kita akan menyelesaikannya besok Apa ini trikmu yang lain? Baiklah Jin Sohan Malam ini Kau dan aku Kita berdua akan melahir ini Dengan pikiran seperti itu Baili Mugyo pun melangkah keluar dari kuilnya Namun baru saja ia keluar Baili Mugyo langsung tersantak terperanjat kaget Ketika melihat Anggota kalennya Telah berserakan bersimbah darah Dengan Sohan yang berdiri di tengah-tengah mereka Bersamaan dengan darahnya Yang semakin mendidih Baili Mugyo menetap tajam Sohan Berpikir Kukira Dia menginginkan duel cuma kita berdua Bersuai dugaan Tak ada yang namanya batasan Bagi paksa unorthodox Berengsek itu Kemudian Set Baili Mugyo menetapnya Sohan menyarungkan kembali pedang kembarnya Lalu berbalik ke arahnya mengatakan Peace King Kukira Kau akan merenungkan harga dirimu secara mendalam Jika kau melihat klienmu runtuh sepenuhnya Tetapi Dilihat dari raut wajahmu Sepertinya Bukan itu yang terjadi Lihatlah semua darah ini Aku menebas mereka Dengan mau yunir pedangku sendiri Tapi di mana kau berada Apa yang kau lakukan Kekir terjadi Mendengar perkataan Sohan Alih-alih menjawabnya Baili Mugyo malah tertentu diam Lalu menyerang Sohan dengan teknik tinjunya WUAH Melihat serangannya Sohan pun menyiapkan teknik telapak tangannya Dan menahan serangan tersebut Tentu saja Tabrakan dua teknik itu Membuat tempasan angin yang cukup besar Hingga membuat para pemimpin paksi Yang menontonnya dari samping terkejut Meskipun begitu Di saat Sohan sejaki terdorong mundur Karena menahan serangan tadi Baili Mugyo langsung melesat ke arahnya Dimana ia mayunkan tinjunya Dari dedak-dekat Udah Namun Alih-alih menghindarinya Sohan kembali mengurungkan tinjunya Dengan tapak tangannya Yang membuat Baili Mugyo masih tertantang Karena Sohan berani mengaduki dengannya Yang disebut-sebut sebagai Dengan begitu Baili Mugyo pun mengerahkan seluruh tenaganya Dimana ia ingin melihat Berapa lama Sohan bisa bertahan Dan Ini pun diakhiri dengan Di saat Baili Mugyo Mengerahkan seluruh tenaganya Sebaldakan besar pun terjadi Hingga hempasannya Menebrakan serapapun di sekitarnya Bahkan membuat para pemimpin paksi Sohan kewalahan Uuuuhh